Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Halo sama kami Jen Koppi Di sini Topik hari ini saya menjelaskan Bahwa Kepulangan untuk ekspatriat seperti saya dan teman-teman yang mau pulang itu jangan khawatir Untuk negara Saudi itu yang di lockdown Itu yang dibutuh untuk bandara untuk penebangan itu Yang diklaim yaitu 20 negara terutama ini Negara kita sendiri Indonesia Akan tetapi untuk bagi ekspatriat yang mau pulang exit itu tidak masalah Dan yang mau cuti itu tidak masalah juga guys Tenang saja Gitu loh Jadi yang jangan beranggapan di lockdown itu tidak bisa keluar Dipergulihkan keluar dari negara Saudi Baik itu maupun cuti atau exit Itu boleh tetap Hari ini melalui media YouTube Channel Sain Kopi Saya sendiri Saya mengucapkan Minta maaf Sebesar-besarnya terhadap Penjual kopi Baik dari Aceh Toraja Temanggung Lampung Jawa Timur Yaitu Malang Dengan terpaksa saya Minta maaf Setelah aku pulang Saya akan Bertransaksi kembali Tentang Perkopian Apa alasannya saya minta maaf Karena Karena saya menjadikan tanggal 15 Tanggal 15 Februari Tanggal 15 Februari Saya pulang ke Indonesia ini ya Terima kasih ya Dan ini tiket Apa alasan saya yang kuat Untuk menggagalkan tiket ini Itu tergantung Masing-masing Perlu ketahui Tanggal Kemarin Yang seminggu kemarin Itu Pengumuman Mulai diaktifkan lagi Pembukaan lockdown itu Tanggal 17 Mei Selang berikutnya Tiga hari lagi Perubahan Yaitu Dengan waktu yang Tidak Ditentukan Jadi bisa lama Bisa sebentar Jadi saya Merasa bingung Karena Peraturan ini Selalu berubah-ubah Kembali lagi Kenapa Teman-teman Saya tidak bisa pulang Saya menggagalkan tiket ini Saya hanguskan Alasan saya Karena perusahaan Masih punya hutang Kepada saya Yaitu Uang lemburan Tiga bulan Senilai Lapan ribu Real Dan Masa kerja saya Yaitu Sudah running Berjalan 6 tahun Bisa dikatakan Saya Minimal ya Minimal Kalau persangon itu Bikin aja minimal Kalau 6 tahun itu 9 ribu 9 ribu Ditambah 8 ribu Berarti 17 ribu Belum Plus Lain-lainnya Benefit Uang cuti Dan lain-lainnya Itu Kalau Di rupiahkan Bisa ketemu Hampir 70 juta Jadi Perusahaan Mengasih Warning Sekali lagi Warning Silahkan anda Cuti Tapi Kalau tidak bisa kembali Konsekuensinya Kita kalah Telak Uang itu gak bisa diurus Susah sekali Disini aja mengurus Yang anda orang itu Susah Apalagi saya sudah di Indonesia Gitu Jadi saya pikir-pikir Dan teman-teman Harus memikirkan Konsekuensinya Memutuskan Harus Bener-bener Ekstra hati-hati Karena Peraturan-peraturan Disini kita gak tahu Dan Bagaimana Untuk pengurus-pengurus Kalau sudah di Indonesia Jelas kesulitan kita Bahkan saya sudah Mengajukan Apa itu Visa Visa Kita kan tinggal 2 bulan Kasih waktu Terus Masalah Visa itu 3 bulan Saya perpanjang lagi Kita beli 200 Untuk 2 bulan Berarti 5 bulan Spare Tetapi Begitu kita Open Bandara open Dan jadwal penerbangan ini Belum tentu pas Kita juga kebingungan Otomatis kita akan beli tiket sendiri Ini Kalau menunggu kita Pas Jadwalnya pemberakaan Tiket dibuka Itu Masih nasipan Dikuatirkan Kita dibuka Bandara dibuka Tiket Tanggalnya gak berubah Itu otomatis Kita gak mau beli tiket sendiri Sudah rugi kita Nah disitulah Kembali teman-teman Yang terutama Yang mau vacation Mau exit Itu gak masalah Mau exit Bisa keluar Ini kan masih simpang siur Lockdown Untuk Saudi itu Lockdown Untuk masuk ke Saudi Bukan keluarnya Anda kutip Saya ulangi ya Untuk keluar bebas Misalnya Aku mau pulang hari ini Besok bisa Tapi kembalinya ini Yang mau di lockdown Itu kembalinya Karena Peraturan Saudi Alasannya Vaksinnya terlambat Atau Gimana Blah-blah-blah Begitulah Penjelasannya Nah Makanya guys Saya kembali lagi Minta maaf sama teman-teman Terutama Di bidang performance Di bidang performance Penjualan per kopian Mungkin saya akan nanti Mencari telah Bagaimana kopi itu Bisa masuk ke Saudi Saya usahakan Saya upayakan Bagaimana Produk Anda Dan produk saya Bisa masuk ke Saudi Karena Mumpung ada Orang yang benar-benar ingin Masuk kopi dari Saudi Terutama kopi Indonesia Gitu guys Jadi Kalau Sampai-sampai yang ingin pulang Masa cuti Kalau Uang Anda itu Udah lunas Misalnya Kerja 1 tahun 2 tahun Dan gaji udah beres Uang lumpuran udah beres Itu ruginya gak seberapa Kalau saya ruginya Telak Uang belum kasih Belum apa Kita pulang Nanti bisa-bisa Ura-urus Not care Perusahaan Itulah yang saya kuatirkan Dan Kalau mau Anda pulang Kami cuti Perhatikan Ini kan ada Apa itu 75 jam Ya 75 jam Itu Ayo 75 jam Maksudnya Masa aktif Setelah dikeluarkan Sweep Sweep Bukan Sweep Sweep Jadi Umpama dari saya Kediri Ke Surabaya Memakan waktu Berapa jam Katakanlah 2 jam Itu nanti Penerbangan Dari Surabaya Ke Jakarta Berapa jam Standback Berapa jam Terus transitnya Kemana Upama Misalnya Kena Gara Dubey Berapa jam Biasanya transitnya lama Kemarin aku 9 jam Itu Pokoknya Jangan sampai Lebih dari 75 Atau 72 jam Ini yang tertera Nah Disitulah Bila marah kamu habis Tapi kamu Gak bisa masuk ke Saudi Kamu akan Sweep Disana Disweep dengan dia sendiri Kalah Kan Itulah Dan Satu lagi Bisa Anda Masuk ke Saudi Walaupun di lockdown Tanda kutip Bisa Asalkan Kamu Beli tiket sendiri Penerbangan Melalui Lewat Negara yang gak di Klaim Nah Misalnya Negara mana Atau Katar Atau langsung ke Bahrena Itu bisa Tetapi Itu juga ada Aturan mainnya Yaitu Anda datang Harus Mematuhi protokol Yaitu 14 hari Karantina Dan Sweep disitu Nah Kembali lagi Yang membiayai siapa Pusan atau Anda Tidak Itu yang Peruntanya kan Disitulah Jadi Saya Daripada Ribet-ribet Puntrak Masa kerja saya kurang satu tahun aja Lebih baik saya putuskan untuk Continue Begitu Teman Temanku Jadi saya Memutuskan Daripada ribet Cari amannya Gitu Sekarang Teman-teman Yang mau memutuskan Exit 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 Istilahnya vacation Monggo Kalau Bebannya Sedikit Tanggungannya Haha Anda sudah dilunasi Ya Tidak masalah Bulan-bulan Tapi kalau saya kan Kembali lagi Hampir 70 juta Hangus Oke guys Sekiranya Cukup sampai disini penjelasan saya Kalau mau Memutuskan untuk Cuti Nah Harus benar-benar ekstra Hati-hati Dan saya sudah putuskan Walaupun Saya sudah Kanan bersama keluarga Misalnya Ini Ini sudah Air jam-jam dalamnya Dan ini Coklat Keti oleh-oleh Sama anak saya Apalagi ini Mainan Mainan elektronik Ha Dan ini juga Tas Ini sudah siap Kemas Dan ini Gitar Oh Besar Ha Ya kan Ini sudah siap semua Karena ini Tanggal 12 Besok Tanggal 15 Saya sudah terbang Gak Indonesia Ini karena gitar 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 Terlalu besar pantatnya Jadi Gak ada Coppernya Nah Saya sudah keliling-keliling Di sana Mencari Tidak ada Yang ada dia Copper besar gini Nah harga coppernya itu Mahal Hampir seribu Real Ini harga gitar berapa Hampir sama Lebih baik Saya bungkus begini Saya safety Nah Nah Itulah Eh Kira-kira Bisa dimengerti Mudah-mudahan Informasi saya ini Bermanfaat untuk temen-temen yang Lagi mau judi terutama di negara Indonesia Bahkan Oke Yang penting Kembali lagi ke pribadi masing-masing Anda Kalau mau Vacation Konsekuasinya Ditanggung penumpang sendiri Salam Jain Kopi Nah Tetap bersama Jain Kopi Nanti saya berupaya untuk mencari celah Bagaimana saya bisa Memasuk kopi dari Indonesia ke Saudi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax